Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia, kali ini lanjut lagi ke apa itu market cycle dalam forex bagian 2 jadi yang kemarin bagian 1 udah, yang bagian 1 itu kan aku review singkat ya apa saja siklusnya itu, trend, range, dan trend lagi, trend itu breakout and channel, grade channel range itu sendiri ada range yang kecil dan ada range yang besar kalau range itu terjadi di dalam trend, itu biasanya disebut pullback, itu yang awal-awalnya umumnya breakout itu searah dengan trend dari pullback itu ya untuk setelah dia pullback, dia bentuk range kecil dan dia 80% itu kemungkinan dia akan mengikuti lagi arah trend sebelumnya, market inersia ya nah kemudian apa pullback tadi udah yang ini contohnya nah sekarang yang kedua, yang bagian 2 itu kan di slide yang di forex bagian pertama itu tertulis apa penting yang mengetahui market cycle siklus pasar jadi setiap bagian dari market cycle itu di dalam forex itu memiliki kesempatan untuk trading bahkan di yang apa namanya, yang di bagian yang ini pun kita bisa trading di bagian yang mana, di bagian ini bisa trading, ini bisa trading, ini bisa trading, ini bisa trading bisa bentuk scalp juga, bisa posisi longnya agak lama atau short agak lama jadi ketika kita mengetahui di mana kita berada dalam siklus pasar kita bisa ada posisi trading makanya trading forex itu dua arah kita bisa buy dan sell kemudian di slideku sebelumnya itu menyatakan ketika kita mau mengambil keputusan usahakan untuk menjadikan keputusan itu dalam bentuk binari artinya hanya ada dua keputusan jadi pertama kita harus menyimpulkan dulu apakah dia bergerak trendnya dia bull atau bear terus apakah dia itu range trading range, rangenya di dalam mana jadi setiap titik itu kita perjelas sampai dia hanya ada dua pilihan A atau B jadi tidak akan mungkin ada tiga jadi kalau ketika dia misalnya di sini sebentar ya di sini kita lagi di sini kita lagi di sini kita lagi di poin ini kita di poin ini kita akan berpikir sebentar kita ketika kita di poin ini kita di situ akan berpikir oh kita kalau melihat konteks ke belakang kita ini ada dua kita di dalam trading range tapi secara garis besar lagi kita melihat konteksnya ke belakang jadi melihat konteks itu kadang kita perlu 180 bar atau ya 120 bar ke belakang itu maksudnya dari titik kita mengambil ini kita melihat konteksnya 120 bar sampai 180 bar ke belakang dalam bisa kalau aku dalam time frame 5 menit tapi dalam time frame berapapun itu sama aja 120 minimum kita 60 bar ke sebelah kiri kita lihat itu konteksnya seperti apa nah kalau dalam konteks hal seperti ini kita akan melihat kalau misalnya ini dari sini dari sini sampai sini itu 50 bar sampai ini 50 bar sampai sini 100 bar sampai sini 120 nah kalau kita melihat dari sini itu kan berarti dia ada satu pertama breakout dari ranging yang ini terus kita ada sebentar aku bikin aku bikin kotak dulu tadi 120 bar sampai sini gampang aja ya sampai sini kita konteksnya bicara di sini saat mengambil keputusan di sini ini kita anggap yang sisi sebelah sini kita tidak tahu jadi ketika kita di sini kita melihat oh aku itu sudah pertama ada breakoutnya itu breakout dari range ini terus mementuk jadi breakout pullback channel gitu ya itu market cycle nya seperti ini coba entah ini breakout breakout kasih warna merah kali ya warna biru ya biru ini breakout ini breakout breakout of what breakout of trading range karena trading range itu ada breakout mode artinya dia bisa breakout ke atas atau bisa breakout ke bawah nah ini breakout dan ini pullback pertama ini apa? apa yang kecil ini pullback? ini tidak pullback ini karena low nya dia masih di atas 60-80% dari bar yang ini jadi ini biasa dibilang pause pause kalau range itu dia ada satu tapi dia dua yang dia di dalamnya itu inside bar jadi disini nah yang bar sebelumnya itu bisa segede ini bisa segede ini atau bisa begini nah itu range ketika dia breakout pullback nya ini nah ini range tapi kalau dia hanya satu seperti ini itu pullback eh pause dan itu dianggap ini satu bar breakout spike spike tonton di video yang itu istilah spike itu adalah strong breakout breakout yang sangat kuat sekali nah ini pertama ini adalah pullback habis pullback itu end of the pullback itu adalah end awal-awal dari dia channel jadi disini ini 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 channel disini channel disini channel setelah channel dia akan berubah menjadi trading range nah ini trading range nah ini trading range kenapa dia bisa besarnya seperti ini karena di dalam market cycle itu biasanya umumnya 80% sampai 100% 90% lah ya itu setelah dia breakout dia akan ada 3 push makanya angka 1 2 3 itu apa ya kenapa orang ngomong kalau gini oke saya kasih kamu kesempatan yang kedua kali dan ini yang terakhir kenapa umumnya hanya ada satu 2 eh hanya ada kesempatan yang kedua kenapa oke gak ada yang bilang aku kasih kamu kesempatan keempat ini yang terakhir kali jarang biasanya orang bilang oke ini kesempatan terakhir kamu yang kedua kalau ini gagal yaudah selesai nah hal yang sama juga terjadi di pasar forex di dalam penulisan program yang kalau institusi nulis program pasti seperti itu dia ada ini first chance 2 ini first attempt second attempt ini breakoutnya itu makanya ini 1 2 3 dan itu umumnya selalu terjadi 3 itulah namanya which biasa juga itu triangle bilang ya triangle ini ini bisa dibilang triangle kenapa triangle karena ada tija sudut 1 2 3 ini ini sebenarnya matematika semua ya jadi umumnya setelah tija tija itu dia akan mengkoreksi kemana ini kemana kalau di price action dia kita kan hanya bisa menentukan probabilitas 60% dia ke atas ke atau 60% dia ke bawah kalau dia 60% gagal ke atas berarti ada kemungkinan 40% dia ke bawah nah umumnya yang terjadi umumnya yang terjadi itu kita harus melihat konteksnya lagi nah kalau konteksnya yang ini ini kan dia breakout dari trading range yang bawah ini ya nah dia jadi ada kemungkinan dia akan telah channel akan membentuk trading range nah ketika dia trading range tadi itu ke sini dia itu akan breakout mode breakoutnya kemana kan kita gak tahu ketika di titik ini tapi kita harus melihat ke belakang ke konteksnya kita gak melihat ke konteksnya sebenarnya ada nanti mungkin di video-video terakhir sekali aku kasih tahu bagaimana cara kita tahu dia mau breakout kemana atau ke bawah tapi di awal ini aku bilang itu semua terlihat dari besaran seberapa besar dia bisa menyentuh channel ini nah kalau ditulis dalam bahasa pemrograman ketika dia sampai di sini dia itu akan programnya akan membaca apakah nilai low bar ini bisa setengah 33% dari 33% sampai 50% dari breakout ini setelah melewati channel ini jelas gak ya udah banyak banget nah biasanya itu ditulis seperti itu kalau dia trading range kalau dia dari range itu bisa nyentuh 60% gak nyampe 30% 50% itu biasanya dia akan melanjutkan ke atas oke coba aku pause dulu kita ganti gambar yang lain ya oke kita yang slide ini aku ambil acak aja tapi di Audi Jepang nah tadi kan ngeliat konteks ya jadi seandainya kita dimana nih kita ambil di sini aja ada kali ya atau di sini di sini kita anggap yang kita gak tau sebelah sini sebentar caranya di nah kita ambil di titik ini ya seandainya kita masih di bar yang merah ini kelihatan gak aku gedein 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 nah seandainya kita di titik ini nih kita gak tau kita ini kita anggap kita gak tau sebelah sini nah ini kan kita akan melihatnya ceritanya kan sebenarnya ada cerita cara baca ceritanya tapi nanti kita kan lagi di market cycle aja nah ini jadi pertama ada tadi breakoutnya itu ya breakout kita tadi dari aku bilang berapa 100 sampai 150 bar 120 kita ngeliat ini berapa sampai sini 88 90 ini 93 sampai sini 93 bar oke lah pokoknya kisaran segitu kita kalau mau lihat konteks ya nah apa yang kita bisa lihat pertama kita ada breakoutnya dimana ini dia kita lihat market cycle nya market cycle nya ini 1 ini kan ada 1 2 3 3 push ini push lagi ini wage juga ini wage juga wage itu kan yang 2 ini yang seperti di video awal aku bilang ini pun adalah trading range ini adalah trading range tapi trading range yang ada slope nya ini pun disebut breakout breakout yang weak breakout weak weak breakout called channel ya ini channel terus ini punya spike gak yang channel ini gak harus selalu dia punya spike bisa kita bilang dia punya breakout kita bisa anggap ini breakout nya dia ini pullback nya dia ini channel nya dia jadi breakout itu gak harus selalu yang panjang begini gak harus begitu jadi breakout bisa seperti ini breakout of apa breakout of ini ya ini dia ini kan range juga nih tapi tight kecil tapi kan dia breakout juga nih dia breakout try to get 50% dari sini gak nyampe ya kalau kita tarik fibonacci oke ini kesini kesini ya eh 50% nya kan disini gak nyampe dia nah itu tadi gue bilang di dalam penulis pemrograman itu dia ada level-level tertentu yang jika tidak tercapai maka ini jika ini tercapai maka itu sebenarnya price action ini membahas menuliskan ke dalam bahasa pemrograman itu menjadi bahasa yang bukan komputer hanya bahasa kita doang yang ngerti seperti itu menurut aku ya masing-masing orang punya pandangannya nah lanjut lagi ini mana ini kan breakout ini channel dan channel adalah breakout mode aku ulangin lagi ya breakout kemudian channel eh breakout kemudian pullback pullback kemudian channel channel itu apa trading range range yang bisa flat bisa ada slope nya dan trading range itu apa trading range itu breakout mode either going up or going down udah itu aja nah setelah sampai disini itu dia kan breakout ke bawah nih nah kan ini kan di ini kan breakout mode sampai sini ini mana breakout ke atas ke atau ke bawah ternyata ini breakout ke bawah nah ini breakout juga ini breakout kemudian mana pullback nya ini pullback nya dia oke 2 lebih bar ini pullback pullback nya dia pullback nya itu kan ada yang di slide eh di video pertama aku bilang pullback nya itu adalah range yang kecil dan dia akan 80% melanjutkan inersia dari si breakout sebelumnya nah inilah inersianya tapi kecil inersianya ini hanya segini doang itu juga ada artinya sendiri berapa persen dia bisa berapa jauh dia bisa lag kedua nanti gak ada hitungannya lag 1 lag 2 lag 3 terus hitung lagi lag 1 lag 2 nanti aku bikin video bagaimana ngitung lag counting lag di Albrooks itu ada namanya counting lag high 1 high 2 high 3 high 4 ulang lagi high 1 high 2 bahkan sampai high 3 eh seperti itu jadi kita karena masih di market cycle ini adalah channel yang ini adalah channel ya ini adalah channel udah 15 menit ini adalah channel oke channel lagi channel apa breakout lagi dia setelah channel itu kan trading range breakout nya kemana dia breakout nya ke sini oke kita bahas lagi sampai nanti kita ke titik ini sampai bahas ke titik ini nah kan tadi di awal aku bilang oke kita mulai di titik ini cari kemana nah ini kita melihatnya berarti oh aku lagi di fase breakout yang bull oke jadi breakout bear sini sudah selesai siklusnya sampai sini ini ada breakout bull ini pause yang tadi aku bilang ini pause pullback nya mana ini dia pullback pullback itu create apa channel tapi channelnya dia 3 kali push 1 2 3 dia akan bentuk trading range trading range dia dengan slope ke bawah sampai trading range dia nanti kita lihat dia breakout mode kemana itu bisa dilihat dari yang aku bilang tadi dia sampai gak sih 50% dari ini lebih enak sih di line chart aku lebih sering pakai line chart waduh udah gak kelihatan lagi sini mana kak ini ya ini ntar ini dan ini sampai sini oke dia gak nyampe 33% ini 33 dia pullback nya sampai sini jadi ada kemungkinan ketika dia gak lewat 33% itu inersia dia if the pullback not reach 33% from the breakout then the price has to continue going up based on this breakout ya nah seperti itu bahasa pemrogramannya jadi hanya hanya ngeliat seperti hanya membahasakan bahasa pemrograman jadi bahasa price action gitu loh kalau gak nyampe eh udah naik dan ngeliat probabilitasnya kalau dia gak naik berapa jauh kita pasang stop loss udah hanya yang itu doang oke jadi ketika sampai sini ini kemana nih oh aku ngeliat oh ini gak nyampe ini udah 3 kali push nih 1 2 ini bisa dianggap 1 2 3 oke ketika 3 itu yang aku bilang di awal tadi first attempt 2 kali kasih kesempatan failed kita harus ngambil keputusan nah keputusannya itu dilihat dari ini gak nyampe 33 dia breakout breakout sebelumnya adalah bull maka 60% kemungkinan dia akan naik ke atas udah seperti itu ketika di posisi ini itu ngambilnya di atas dari yang bullnya ini kita beli ketika dia udah naik sini kita beli atau lebih amannya ketika dia di atas EMA ini kita buy dan put your stop below this low oke ini risknya ya biasanya 1 to 1 kita beli disini risknya segini risknya 1 kali ini tapi risknya eh resikonya bisa eh rewardnya bisa berubah seiring dengan kita naikin nanti risk kita trailing risknya kita naikin ke atas nah seperti itu hmm penjelasan yang yang cara mengambil keputusan binari bull trend ketika bull kita hanya beli terus apa lagi nih aku lagi baca slide yang sebelumnya weak bull trend bull trend yang lemah itu adalah side side channel oh iya itu satu nih jadi ketika dia ada channel jadi habis breakout ketika dia ada channel itu seperti contohnya seperti mana ya kalau ini masih hitungan trading range ini kayak gini masih trading range terus ini masih trading range ini breakout jadi jadi fractal ya fractal ingat dalam trading range ini pun ada breakout ada pullback ada channel ada di trading range ini biasanya ada ada wage yang terjadi di akhir trading wage yang terjadi di lag kedua itu biasanya sinyal akan ada pembalikan arah akan balik arah bukan akan pasti hampir 60% jadi lag-lag kedua nanti di video berikutnya tentang lag lag-lag kedua high one high two itu aja sih intinya nah kalau tight bull channel itu ini kan masih trading range semua nih mana nih coba yang tight bull channel itu mana nih ini kan channel yang sempit ini bukan channel sempit itu ini channel sempit channel yang sempit di dalam time frame besar channel yang sempit itu adalah spike ya ada channel yang lebar ini lebar gak ini gak gak lebar tapi ini ya inilah contohnya ini spike pullback ya 3 kali push 1 2 3 trading range dia nentuin ke atas atau ke bawah besarnya ini 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 itu hampir sama tengah ke atas tengah ke bawah itu range nya dia sampai nanti dia bentuk baru lagi ini ini bisa ini bisa kita hitung 1 2 1 2 3 ini wait juga ngerti gak sih agak-agak susah sih memang ini channel juga ini broad channel oke kemudian oke sudah selesai videonya ini video kedua tentang market cycle bagaimana mengamati spike itu breakout dimana pullback dimana channel dimana channel yang flat dimana jadi ketika kita tahu kita ada dimana posisi kita kita bisa ambil keputusan untuk trading seperti apa oke jadi ini dia adalah video kedua tentang market cycle ya yang video pertama ditonton ini yang kedua tentang mengamati dimana aja market cycle yang terjadi ya jadi kayak gini ini breakout ini breakout ini pullback tapi dia channelnya slope ke atas ya seperti itulah perlu pembelajaran perlu waktu yang lama untuk mengamati kalau yang ini yang kayak gini yang mana ini 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 breakout yang biasa dibilang vakum vakum jadi kalau vakum itu dia nyedot nyedot dari sini tapi ketika dia matiin daya sedotnya hilang balik lagi seperti itu vakum effect nah ini ada vakum effect kenapa ada vakum effect itu biasanya terjadi di end of trading range di akhir dari range nah ini kan trading range ini ini masih range range itu apa range itu adalah terjadi ketika kapan kita tahu itu trading range ketika bar yang satu dengan bar sebelumnya kedua dan tiga bar sebelumnya itu banyak overlapping either dia spike nya overlapping atau body bar nya dia overlapping oke kalau agak-agak bingung tonton videonya berulang-ulang biar paham karena memang price action nya Albrook ini agak-agak susah aku pun membaca bukunya itu sampai berulang-ulang kali dan masih tetap baca-baca terus karena ada yang tersirat dalam penulisannya dia oke semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa kalau ada pertanyaan ditanya-tanya nanti kalau aku bisa jawab aku jawab oke terima kasih